Selamat pagi, 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 luar biasa, ha 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 Balik lagi, morning ride lagi, hari minggu, ya biasalah Kita morning ride, dan waktunya juga ketemu sama teman-teman Jadi, dalam, keren, 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 KTM Jadi, dalam beberapa hari lagi sih, gue akan berangkat touring Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparen motor second tapi berkualitas Langsung aja cek akun Jodi Motoshop Solusi one stop shopping online terpercaya Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing Jadi, tunggu apa lagi? Cek Jodi Motoshop sekarang juga Happy shopping Dan, ya, sebelum touring kita mori dulu kali ya Kita, tapi, mau morning ride-nya ini ya guys Mau keliling-keliling pagi dulu Walaupun gak tau deh, sekarang udah jam berapa nih? Oh, udah jam 7 Tadi gue lihat sih masih jam 6.45 Soalnya, kalau nunggu yang lain Suka siang kan, jadi gue gak sempet buat nge-vlog paginya Jadinya gitu deh Ngaret Dan akhirnya jadi kayak, ah Mau nge-vlog deh, astagumaha gitu Nah, kalau pagi nih lumayan nih, lumayan rada enak Iya kan gitu kan Kita anak motor Kita suka sun mori Janjiannya jam 7 pagi Ketemuannya jam 9 pagi Berangkatnya jam 10 pagi Riding-nya Cuma 15 menit 30 menit Ya Allah Gak ada rasanya Makanya deh Setidaknya gue keluar lebih pagian deh Biar bisa nge-vlog Nge-vlog santai gitu Sorry ya guys, kalau misalnya suara gue Agak serak-serak gimana gitu Soalnya, ya gue tuh kayak baru sembuh Dari ini sih Kemarin tuh sempet ngedrop Beberapa hari terakhir gue lumayan hektik Jam tidur juga jadi ngaco Makan jadi gak teratur Monten Jadi keforsir Ya jadinya gitu sih Dan ini alhamdulillah lah Sekarang udah lumayan Lebeter Udah mendingan dikit Langsung gas motoran Ya gitu lah Kalau gak motoran Nanti malah jadi lebih sakit Masih seger lah ya Jangan segini Jam 7-an Cuman lebih seger jam 6-an sih Gue tiba-tiba random kepikiran Sampai sekarang pun masih ada dua orang loh Yang menyebut Panigali Ada dua tipe orang yang menyebut Panigali Ya Yang pertama Tipe pertama adalah Orang yang menyebut nama Panigali itu adalah Yaudah Panigali Karena penyebutan Panigali itu ternyata dalam bahasa Itali guys Kalau dalam bahasa Itali Tulisan Panigali itu ya dibacanya Panigali gitu Tapi kalau dalam bahasa Inggris Itu disebutnya Panigal 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 Masa aku maaf itunya Panigal Gue dari awal dengernya Panigali sih Kalian tipe yang mana guys Ngebutin namanya Panigali Atau Panigali Panigal Panigali 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 kita keliling dulu ya Nah udah isi bensin jadi wuhu 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 Teruh emang beda banget ya rasanya lu motoran kalau sambil dengerin musik sama enggak gitu kalau nggak sambil dengerin musik yaudah motoran yang biasa aja dengerin angin dengerin nuansa jalanan tapi kalau sambil musik kayak kayak ini loh kayak di film-film kita kayak karakter utama gitu berasa ini ya kita tuh karakter penting dalam hidup ini gitu kemarin tuh pas gua ke IMS banyak tuh mobil-mobil dan motor-motor listrik ya maksudnya banyak yang baru wuhu gs gs motor touring pengen sih punya mungkin kalau gua udah nggak sanggup naik motor sport mungkin motor touring sih pilihanku tapi nggak yang gede juga sih mungkin deh gua memprediksikan kalau Tuhan kasih izin ya kan di umur-umur mungkin around 50 mungkin deh nggak ada yang tahu mungkin pada umur segitu mungkin ya gue udah mulai kayak ngerasa aduh kayaknya capek deh gue naik motor sport entahlah karena target gua sih emang pengennya sport sampai tua sih emang saking cintanya gua motor sport ya dipakai buat buat apapun tapi gue belum pernah sih kayak gua misal buat ke minimarket gitu ya terus gua pake Diana gua belum pernah sih karena kalau yang kayak gitu gua pake vario aja cukup anjir wuhu cerah sekali aku suka aku suka enak buat motoran wuhu gua dari tadi cari lagu yang pas tau nggak ampun dah hahaha ya enak sih ini kardo salah satu intercom favorit gua lama-lama ya memang sih dari dulu ya dari semenjak gua ganti kardo jadi gue depan banget pake kardo masalahnya koneksinya nggak putus-putus terus mesh bawaannya udah langsung mesh gitu kan apalagi dulu kardo nggak semahal sekarang sih sekarang jadi mahal tapi Alhamdulillah sekarang udah jadi duta kardo Indonesia mantap entah kenapa emang jaksel tuh udah menjadi apa ya sebuah jalanan yang harus lewati gitu gua juga kadang bingung sendiri sih kayak dah mendarah daging gitu kadang kalau foto orang sendiri lebih bisa mengekspresikan diri anjay sama ya nggak punya teman beda tipis juga sih hahaha lu ngerasa keren nggak sih ketika lu lagi kayak di perempatan gitu terus lu lewat gitu kan pake motor sayangan lu hahaha anjir Paon kok rada sepi ya weh dipoto guys foto dipoto wuuhu ada yang bawa pasangan motor kayak gini mah enak sendiri lah jangan bawa pasangan ribet anjir waww 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 ini baru memasuki area foto shoot ya kan udah kayak karepet merah dimari guys gue tuh sempet lihat di Instagram ada yang sambil nge-vlog guys yang kameramen ini ada yang sambil nge-vlog resensi gak ya kayaknya belum pada dateng sekarang masih jam berapa oh migeli migeli 250 itu motor lebih langka dari Ducati guys, bener dah oh loh, rame juga kita muter dulu kali ya cek kondisi, cek kondisi keren guys GTR bro, GTR bro mantap bro, GTR ya bro tapi mutapan motor saya tetap ini yang gak bisa ditolak, keren banget keren banget ya Allah karet mari kita ke sensi sensi bro apakah ada orang yang saya kenal? tentu tentu kita puter balik saja oh itu ada si band Alhamdulillah ada orang yang saya kenal yang penting ada yang kita kenal dulu oke lah Alhamdulillah ya seperti itu aja lah ya vlognya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax